Satuan tugas pemberantasan judi online mengungkapkan ada lima provinsi terbesar dengan kasus judi online terbesar di tanah air. Satgas juga menyebut telah memutus akses provider ke Kamboja dan Filipina serta pembekuan rekening yang terlibat judi online. Rapat koordinasi dan sosialisasi dilakukan Satgas pemberantasan judi online untuk memberantas kejahatan tersebut hingga ke tingkat desa. Rakor membahas berbagai upaya pemberantasan judi online yang telah dilakukan. Misalnya dengan memutus akses provider ke Kamboja dan Filipina serta pembekuan rekening yang terlibat judi online. Langkah tersebut diambil karena judi online sudah merugikan banyak pihak. Rekan-rekan media sekalian bahwa judi online itu sudah merambah ke seluruh profesi. Saya ambil contoh saja yang di depan saya ini. Bahwa profesi wartawan, ini wartawan, itu ada 164 orang berdasarkan data dari PPATK. Dan transaksinya itu sampai dengan 6.899. Jumlah uangnya 1.477.160.821. Dan siapa-siapa namanya juga ada. Ada lengkap. Dan alamannya di mana? Satgas juga menemukan ada 5 provinsi terbesar secara demografi yang masyarakatnya sudah terpapar judi online. Berdasarkan data PPATK, Jawa Barat menempati puncak dengan jumlah pelaku 535.000 lebih dengan nilai transaksi 3,8 triliun rupiah. Kedua, DKI Jakarta dengan lebih dari 238.000 pemain dan nilai transaksi mencapai 2,3 triliun rupiah. Jawa Tengah di posisi ketiga dengan lebih dari 200 ribu dan perdaraan uang sebesar 1,3 triliun rupiah. Provinsi keempat yakni Jawa Timur dengan jumlah pelaku lebih dari 135.000 orang dan permutaran uang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Di posisi kelima ialah Banten dengan pemain judi online lebih dari 105.000 orang dan perdaraan uang juga mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa berbagai layanan publik berpaksis siber mengalami gangguan pasca serangan ransomware menyerang pusat data nasional. Pelaku serangan meminta tebusan 131 miliar rupiah hingga membuat Polri membentuk tim gabungan. Gangguan yang terjadi pada pusat data nasional membuat layanan publik terganggu. Badan siber dan Sandi Negara menyebut gangguan ini disebabkan oleh serangan siber melalui ransomware ke server yang berada di Surabaya. Akibat serangan ini, pelayanan publik di 210 instansi pemerintah terganggu. Gangguan paling parah dialami oleh pelayanan imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini juga berimbas pada pelayanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang sempat dilakukan secara manual. Tak hanya Kemenkum HAM, gangguan PDNS juga berdampak pada sejumlah layanan berbasis online di sejumlah kementerian. Jadi rekan-rekan, jadi memang di bagu-bagu itu kita ada jalan ke sana itu ya, kita ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 juta USD. Sementara itu penyerang sistem PDNS meminta tebusan untuk mengembalikan data yang diambil. Uang tebusan tersebut harus dibayarkan agar pelaku serangan siber membuka enkripsi terhadap sistem data PDNS yang terinfeksi. Nominal uang tebusan yang diminta pun bernilai fantastis, yaitu 8 juta dolar atau 131 miliar rupiah. Menanggapi teror cyber tersebut, pemerintah membentuk tim gabungan dari BSSN, Kominfo, dan Polri untuk menginvestigasi kasus ini. Polri akan berkolaborasi dengan sekundur terkait lainnya untuk menangani kejadian-kejadian yang usaha di BSSN tersebut. Mudah-mudahan, mohon doanya, semuanya bisa kita selesai. Semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi, kita kita simpan, 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 simpan. Kita akan berlangganus dengan sepedut kait, pemerintah-kait, semuanya. Meski terus didalami, pemerintah menduga pelaku serangan cyber ini adalah Lockbit, yaitu sindikat ransomware paling aktif di dunia selama 3 tahun terakhir. Dari data serangan yang terjadi di beberapa negara, pelaku serangan PDNS diduga berasal dari Rusia dan Korea Utara. Dari Jakarta, tim Liputan Ainyus melaporkan Menuju ke informasi lain pemirsa, tiga tersangka kasus narkoba yakni musisi Virgon dan teman wanitanya PA Serta seorang rekannya menjalani rehabilitasi di RSKO kawasan Jakarta Timur selama tiga bulan Polisi pun mengungkapkan motif Virgon mengonsumsi narkoba adalah untuk menurunkan berat badan Musisi Virgon dan teman wanitanya PA, serta seorang rekannya tiba selasa malam di rumah sakit ketergantungan obat atau RSKO di kawasan Jakarta Timur untuk menjalani rehabilitasi Rencananya Virgon CS akan menjalani rehabilitasi selama tiga bulan Polisi menyebut ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyelahgunaan narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis Namun ketiganya tidak terlibat dalam jaringan narkoba, melainkan hanya mengonsumsi untuk keperluan pribadi sehingga layak direhabilitasi Polisi pun mengungkap motif Virgon mengonsumsi narkoba untuk menurunkan berat badan Terhadap saudara VTP sendiri yang bersama-sama mengakui pernah mengonsumsi narkotika pada tahun 2012 Namun cepat berhenti Dan baru mulai mengonsumsi lagi pada tahun ini dan pada akhirnya zaman 2012 Saya pribadi ingin menyampaikan atas tindakan saya dalam penyelahgunaan narkoba Saya ingin memohon maaf pada semua pihak masyarakat Indonesia, keluarga saya, ketiga anak saya, orang-orang di label, teman-teman saya di band Mudah-mudahan insya Allah ini jadi yang pertama dan terakhir Mudah-mudahan insya Allah ke depannya saya menjadi bahasa lebih baik lagi Dalam kasus ini polisi juga mengamatkan bukti sabu sebanyak 1 gram dan sejumlah barang bukti lainnya Hasil tes urin Virgon juga menyatakan positif mengandung cat metafetamin yang tergandung dalam narkotika jenis sabu Kini ketiganya teracang hukuman pidana maksimum 4 tahun penjara Sementara itu polisi menggeledah rumah tersangka BGS yang merupakan personil grup band Fresh Child di kawasan Bengkasi, Jawa Barat Dalam penggeledahan polisi menemukan satu kotak kita berisi narkoba jenis tembakau sintetis dan alat fisap Dari Jakarta, Tim Liputan AN News melaporkan Pemirsa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dituntut 12 tahun penjara dalam kasus pemperasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan kementan Selain itu SEL pun dituntut mengganti uang sebesar lebih dari 44 miliar rupiah Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dituntut 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah Subsider 6 bulan kurungan Jaksa menilai SEL terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dan gratifikasi Selain SEL, dua ex anak buahnya juga turut menghadapi sindang tuntutan ini Keduanya yakni ex Sejen Kementan Kasdi Subagiono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Kementan Muhammad Hatta Selain tertancam pidana penjara 12 tahun dan denda 500 juta rupiah SEL juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara dengan nilai 44,2 miliar rupiah Tim Liputan AN News melaporkan Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan difonis hukuman 9 tahun penjara Karen terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pembelian gas alam cair atau LNG Fonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa yakni 11 tahun penjara Mantan Dirut Pertamina Periode 2009-2014 Karen Agustiawan Diponis 9 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah dalam berkara korupsi pembelian gas alam cair periode 2011-2021 Karen dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama Polis hakim ini lebih ringan 2 tahun dibandingkan tuntutan Jaksa yakni 11 tahun dan denda 1 miliar rupiah Usai ponis dibacakan, tangis Karen langsung pecah dan memuluk anaknya di ruang sidang Saya nggak pernah kecewa ya, yang penting saya sudah berbuat terbaik Kalau memang ini balasannya nanti kita di akhirat aja lah Semoga-mudahan saya mendapat balasan yang sesuai dengan apa yang saya sudah korbankan untuk negara ini Hingga kini baik Karen maupun kuasa hukumnya belum menentukan apakah akan menumpuh banding atau ponis hakim ini Tim Liputan AI News melaporkan